Pemerintah Batanghari saat ini tengah meluncurkan gerakan tanaman cabai dengan memanfaatkan lahan milik warga yang berada di setiap kecamatan. Bahkan sebagai langkah awal, ada ribuan bibit yang telah disebar ke para kelompok wanita tani, mulai dari bibit cabai hingga bibit sayur lainnya. Gerakan tersebut merupakan langkah menekan inflasi. Gerakan nasional pengendalian inflasi pangan saat ini terus digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Salah satunya melakukan pemberian bibit cabai dan sayur mayur ke para petani, seperti yang terpantau di kelompok wanita tani atau KWT Kecamatan Bersam. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari, Mara Mulya Pane, mengatakan upaya ini merupakan salah satu langkah nyata dalam stabilisasi harga pangan. Dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi. Dan saat ini sudah ada 3.000 bibit yang telah disebar pemerintah kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa bibit cabai dan sayur terong. Sementara itu bukan hanya bibit saja yang diberikan pemerintah, melainkan setiap kecamatan juga disiapkan dua orang penyuluh untuk membantu masyarakat membuka kelompok tandinya di pekarangan rumah. Bahkan untuk kedepannya dalam setiap bulan akan ada seribu bibit yang akan diberikan pemerintah secara gratis. Saat ini kita berada di KWT Desa Sengkati Mudo, Kecamatan Mesam, yang mana salah satu kegiatannya adalah pemempatan pekarangan. Ini adalah kelompok KWT-nya yang memberdayakan daripada ibu-ibu di dalam kegiatan bercocok tanaman sayuran. Terima kasih telah menonton!